Minasang, hafalkan yuk, berikut adalah kumpulan kosa kata yang ada di buku Minano Nihongo Ichi Bab Satu Minasang, berikut ada dua kolom, yang pertama adalah kolom untuk tulisan bahasa Jepang dan cara bacanya Kolom yang kedua adalah arti dalam bahasa Indonesia Kita mulai ya, yang pertama Watashi, artinya saya dan ini adalah bentuk sopan Kemudian Watakushi, artinya saya dan ini lebih sopan dibanding Watashi Selanjutnya Watashitachi, artinya kami atau kita Anata, artinya kamu atau anda, ini digunakan pada orang yang telah akrab Kemudian Minasang, artinya anda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Kemudian Nani Nani Sang, artinya saudara atau tuan atau nyonya atau nona, nona titik-titik Oke, selanjutnya Nani Nani Chang, ini adalah akhiran untuk nama anak laki-laki maupun perempuan Selanjutnya Anohito, artinya orang itu Selanjutnya Anokata, artinya orang itu, ini adalah bentuk lebih sopan Selanjutnya Nani Nani Kung, yaitu akhiran untuk nama laki-laki Nani-naninya diisi dengan nama orang ya Minasang Selanjutnya Nani Nani Jing, ini adalah akhiran untuk menyatakan warga negara Misalnya Nihong Jing, artinya orang Jepang Indonesia Jing, artinya orang Indonesia Selanjutnya Sensei, artinya panggilan untuk guru atau dokter Dan ini tidak digunakan untuk menyatakan pekerjaan seseorang Selanjutnya Kiyoshi, artinya guru atau dosen Dan ini untuk menyatakan pekerjaan seseorang Minasang harus bisa membedakan ya antara Sensei dan Kiyoshi Selanjutnya Gakusei, artinya mahasiswa Kemudian Kaisaing, artinya karyawan atau karyawati Selanjutnya Nani Nani No Shaing, artinya pegawai titik-titik Selanjutnya Ginkouing, artinya pegawai bank Isha, artinya dokter dan ini untuk menyatakan pekerjaan seseorang Selanjutnya Kengkyusha, artinya peneliti Kemudian Engineer, Insinyur Daigaku, artinya universitas Byowing, rumah sakit Denki, artinya listrik atau lampu Dare, siapah Donata, siapah Nah Minasang, disini ada dare, ada donata Kalau donata, siapah Tetapi dalam bentuk sopan dari dare Selanjutnya Nani Nani Sai, artinya umur titik-titik Tahun, umurnya berapa tahun Kemudian Nansai, artinya menanyakan umur Umurnya berapa? Nansai desu ka? Oke, selanjutnya Oikutsu, artinya menanyakan umur Dan ini adalah bentuk sopan dari Nansai Kita lanjut Hai, artinya ya, iye, artinya tidak atau bukan Selanjutnya Sitsurei desu ka? Artinya permisi Nah Minasang, ini diikuti kalimat berikutnya Digunakan untuk menanyakan hal pribadi Seperti nama, alamat, dan sebagainya Contohnya, kalian ingin menanyakan nama seseorang Contohnya Sitsurei desu ka? Watashi no namae wa nandesu ka? Ya, permisi Nama kamu siapa? Seperti itu Selanjutnya O namae wa? Artinya siapa nama anda? Kemudian Haji memashte Artinya Perkenalkan Minasang Ucapan salam ini ketika pertama kali kita berkenalan Selanjutnya Dozo yoroshiku onegaisimasu Artinya Saya senang bertemu dengan anda Nah, ucapan salam ini di akhir perkenalan Jadi Pertama kali kita berkenalan menggunakan Haji memashte Kemudian Kalau kita sudah berkenalan Di akhir kita mengucapkan Dozo yoroshiku onegaisimasu Artinya Saya senang berkenalan dengan anda Kemudian Kochirawa nani nani sang desu Artinya Ini adalah Tuan titik-titik Ini adalah Nyonya titik-titik Saudara titik-titik Minasang ini digunakan saat memperkenalkan seseorang kepada orang lain Kochirawa titik-titik Sang desu Titik-titiknya diisi dengan nama Kemudian Nani nani karakimashita Artinya Berasal dari Titik-titik Titik-titiknya diisi dengan alamat Minasang Do desu ka Wakari mastaka Jika ada pertanyaan Ataupun masukan Minasang tulis di komentar ya Minasang Selamat menghafal kosa katanya ya Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Arigato